Arema Kronos Arema Kronos Sang juara Arema Kronos Sang juara Arema Kronos Sang juara Arema Kronos Apa enggak mikir aparat enggak mikir kalau ada penjual disitu yang memberi apa namanya dia mencari nafkah untuk keluarganya sekembar ditembak ada yang nanti juga Enggak mikirin siapa-siapa udah mikirin diri sendiri kan Akhirnya disitu hampir satu setengah jam Saya disana kejepit dibawah saya udah mayat Karena lahir yang di bumi Arema Di Arema tetap nomor satu Malang Satu kota di Jawa Timur ini punya banyak cerita Di antara yang lahir cerita soal Arema Malang jadi yang menonjol Sejak berdiri pada 1987 Klub ini perlahan menjelma jadi entitas olahraga besar di Indonesia Perjalanan Arema ditandai dengan gelimbang prestasi serta basis masa yang loyal sekaligus militan Tapi dibalik itu terselit tragedi 1 Oktober 2022 Tembakan gas air mata oleh polisi di Kanjuruhan menciptakan kekacauan dan menuntun pada kematian massal Ratusan orang tewas memberikan luka mendalam bagi masyarakat Malang tak terkecuali Aremania Ini juga Dalam bagi masyarakat di Jawa Timur Terima kasih Rai ya? Rai ya? Oh iya, mulutan nggak lagi ya? Satu kan, Rai. Satu? Oh iya, satu ya, Rai. Satu. Satu-satunya, orang. Oh iya, satu-satunya. Duh, Caman. Rai ya, Caman? Ini Mas Maman adalah yang tua-tua di Aremania Embran. Dia juga mendidikan korwil juga lama. Sudah vakum 15 tahun pertama kali bikin korwil. Mas Maman. Nah ini Anu Mas, ini adalah basecamp dari korwil Embran. Korwil Embran? Ya, Mbong Brantas. Ya, ini basecampnya ada di sini. Karena ini deket sungai Brantas. Sungai Brantas, makanya dikasih korwil Embran Brantas. Ricky, pertama kali ngefans Arema itu kapan ya Mas? Saya udah mulai kecil Mas. Udah mulai umur mungkin SD SMP lah. Sejak itu aku cinta banget sama Arema. Pertama kali aku diajak sama kakakku Mas. Lihat ke stadion Gajayana, bukan kan juruan. Gajayana. Jadi pertama kali di kota. Pertama kali Arema kan home base-nya diada di Gajayana. Dari situ aku timbul, wah sekar dengan gaya-gaya yel-yelnya, Aremania. Oke, akhirnya di hatiku, wah aku harus beli atribut Arema, mulai dari sal, topi. Dari itulah mungkin kecintaan saya sampai sekarang ini. Itu tahun berapa sih Mas kira-kira? Sekitar tahun 2000-an Mas insya Allah. Sekitar 2000-an. Sudah hampir 20 tahun ya? Iya. Di Kampung Biru, kecintaan terhadap Arema mudah dijumpai. Rasa kebanggaan sebagai Arema, begitu juga loyalitas, telah dipupuk dalam rentang waktu yang lama. Aku seneng Arema ya sejak SD Mas mulai kelas 5. Kelas telu SD Mas. Mulai kelas telu SD di sana sih. Aku ASMP Mas. Waktu itu omku Mas. Moro nang malang Mas ya. Moro nang malang nang oma. Ngejak aku dalam Arema. Aku tokoh Jomba. Waktu itu pertandingan Arema musuh Persala Lamungan. Dan Arema menang 3-0. Pas iku kelas telu SD diajak bapak dan gandirnya nonton Arema. Ya aku pertama aku bila Arema dicak konjok-konjok. 2012 Mas. Pas lawan Persibaya. Lawan rival. Big match Mas. Iya Mas. Big match. Derby Jawa Timur. Sejak dari kecil itu udah suka nonton bola. Dan dulu masih orang tua saya masih muda masih sering tripun gitu. Meski begitu jalan terjal baru saja mengiringi langkah kaki mereka. Mereka menghadapi brutalitas aparat dalam medan yang semestinya jadi ruang untuk suka cita. Berekspresi atas nama sepak bola. Ini Mas Aldo Mas. Ini Mas Aldo. Konakanya Mas Riki. Iya. Posisi pas disitu berarti Mas Aldo bareng sama temen. Berapa orang? Cuma satu. Saya cuma dua orang. Dua orang saja. Ya bis jatuh akhirnya jatuhnya begini kan. Kayak remi. Terminu bang. Ya. Kayak gitu. Habisnya saya jatuh kan. Awalnya deketan sama temen saya. Jatuhnya juga deket sampingan. Kegeser-geser dari yang atas kan. Temen saya kedorong akhirnya sampai bawah itu. Mau jatuh ke apa namanya. Kamar mandi. Mas Aldo itu sempat gini ya Pak. Stuck ke jebak di pintu keluar. Ya. Habis tembakan geser mata. Pertama itu masih saya masih kuat. Melihat orang yang udah pada lari keluar mau keluar semua. Saya juga mau keluar kan. Ya akhirnya ada tembakan lagi. Saya udah hampir kan kuat itu. Saya kan juga punya asma. Mata itu udah nangis. Hidung mau nafas juga susah. Perih juga dihidung. Tapi asma enggak kampung? Enggak alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Dor. Awalnya enggak kena. Awalnya itu keluar stadion. Abis itu yang kedua. Baru litusan tuh kayak seperti di atapnya. Deket banget sama kepala saya. Sampai percikanya itu terkena muka saya. Dan sebelum pulang itu saya ketemu Mas Riki ini mes. Di kapura itu saya ketemu Mas Riki ini. Alhamdulillah. Soalnya kan Mas Riki juga katanya nyariin saya sampai ke rumah sakit. Ke truk-truk. Kumpulan mayat-mayat. Telepon saya juga gak bisa. Gak ada sinyal. Susah kan sinyal di sana. Akhirnya saya ngomong ke Mas Riki ini. Ke umum saya. Saya selamat. Saya gak apa-apa. Alhamdulillah akhirnya saya pulang. Saya pulang. Mas Riki juga pulang. Jadi gini Mas. Tadi pada waktu selesai ini. Selesai main bola itu udah kondusif Mas. Kondusif banget. Gak ada apa-apa. Saya gak langsung pulang. Saya nunggu. Tunggu ponakan saya. Saya nunggu temponan saya. Saya tunggu kok. Belum ada akhirnya ada suara tembakan. Tembakan ke saya tembakan. Wah saya panik. Saya panik cuma satu. Saya teringat ponakan. Yang kedua teringat teman-teman saya yang ada di sana. Saya telepon gak bisa. Saya WA telepon gak bisa. Telepon seluler pun. Gak pakai data itu juga gak bisa. Akhati semua. Ya Allah. Saya gitu. Gimana menghubunginya ini. Sampai saya itu. Dengan keadaan sudah ada chaos ya. Sudah ada chaos itu. Saya langsung keluar. Dikluar juga sama chaos. Ada yang dibakar mobil. Bla bla bla. Gak gini. Ya Allah. Saya tidak takut. Takut saya cuma sama ponakan. Sama ponakan sama teman. Bagaimana ya. Dimana ini. Dalam saat itu pun. Ya Allah. Saya cuma. Saya lihat ponakan saya. Udah gak. Di rumah sakit gak ada. Saya bergegas. Alhamdulillah. Saya ketemu sama ponakan saya. Saya rangkul. Alhamdulillah. Udah ketemu ponakan. Ternyata ponakan. Di pintu 12 itu sudah. Masuk. Udah di. Apa namanya. Udah ditumpukin. Orang manusia-manusia. Jadi mayat. Ponakan saya. Mayat. Mayat ponakan. Ini. Ada yang hitung. Yang hitung ini. Di atasnya dia. Sampingnya ada mayat. Di bawahnya ini mayat. Ya Allah. Saya lihat. Teman saya. Saya lihat. Wuh. Kakak saya. Saya lihat teman saya. Teman. Gak hati rasanya sudah pecah. Hati saya pecah. Ya Allah. Kenapa terjadi kayak gini. Isayu. Yang isi. Assalamualaikum. Apa kabar. Siapa. Kalau kejadian itu. Apa saya teman saya? Itu tapi. Tapi perlu di usut. Apa kata bangkanya. Harus di usut. Semuanya. Ini apa yang kau maaf. Luang. Kelakar ini. Kampungnya ada mas KMP sekarang itu. Iya. Kritis ya. Aku ini ketemu. Ini kedolkali ya. Kedolkali mati ya. Mereka masih meninggal di SMP Yang berani Tetap damai Terlalu provokator Karena kemanusiaan di atas segalanya Seperti ini para teman-teman semuanya Bikin terharu para aremaninya Mudah-mudahan memang ini Ada hikmahnya semuanya Dan mudah-mudahan ini titik bangkitnya Persupporteran sebab bola di Indonesia Kadang ya? Betul Karena sebab bola kita berada di awal Bisa dikatakan awal Awal Kita kembali lagi Kita katakan awal Kembalan awal Sudah kira-sudahi Di kalitas Hanya Sekarang 90 menit Sekarang menuruti alur doa Sekarang menuntut teman-teman Ya Keadaan pemerintahnya yang ini Ya kan Tapi gue susut bentas Iya Harus-harus bisa diusut bentas Apa yang ingin? Bisa? Kira-kira Kira-kira Jika dikari Kalau dibakar Ada yang Presiden Kejajan 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 Mencari keadilan, itu yang tengah korban dan masyarakat malang, khususnya aremania, upayakan. Sambil berjalan menuju sana, ada hal yang tak boleh ditepikan begitu saja. Ya, sampai saat ini trauma itu masih ada. Waktu pertandingan kan udah selesai, nah itu saya nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa susah. Terus lihat story itu udah rame, nah semenjak itu jadi takut. Terus nggak bisa tidur sampai dua hari, terus trauma pun ada. Kalau sama bolanya sih nggak mas, cuma kalau pas mau nonton di stadion, pas kayak derby-derby besar gitu, kan rawan kalau kejadian kayak gitu. Ya kalau pas posisi di stadion sih trauma. Tetap cinta sama arema mas. Tetap mas. Tetap mas. Karena arema juga identitas. Arema lang. Jadi mau gimana pun arema ya tetap arema, yang selalu ada di hati. Kalau cintanya iya, tapi mungkin kalau menghilangkan rasa trauma itu butuh waktu. Kenapa mas cinta sama arema? Karena arema itu segalanya, gitu. Dan selamanya. Meskipun entah itu nanti arema nggak ada, atau dimusnahkan, tetap saya cinta arema. Peristiwa kanjuruhan menyisakan duka mendalam pagi malam. Mereka masih bergelut dengan trauma, berupaya memulihkan diri dari kehilangan. Namun, yang pasti, harapan mereka tak pudar, sekalipun badai baru saja menerjang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!